Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel channel kesayangan kita semua Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada fotonya satu-satunya Tuhan yang tidak ada patungnya lalu bagaimana kalau ada umat yang menyembah Tuhan yang memiliki foto dan patung ya maka akibatnya akan seperti linsi dia maka akan menjadi seperti linsi dimana dia makan babi dengan membaca surat Al-Fatihah Sahabat Tuhan Vila, Alhamdulillah barisan Islam diperkuat dengan datangnya opposite ya, sahabat Tuhan Vila sudah pasti tahu siapa opposite ini dia adalah hacker yang sering membongkar tentang perilaku-perilaku para aparat pemimpin di Indonesia ini itu beberapa waktu yang lalu dan ketika sekarang ketika kita butuh pertolongan dan minta bantuan kepada opposite akhirnya ditanggapi oleh opposite jadi opposite ini berhasil membongkar siapa Dewi Bulan linsi ini jadi kita akan beritahukan nomor WA-nya kita juga akan minta support kepada teman-teman silakan WA si linsi ini kalau misalkan WA si linsi ini juga tidak aktif maka kita juga memegang nomor WA yang di-share oleh si opposite yaitu WA tetangganya entah tetangga atau saudaranya mari kita serang WA-nya itu ya biar mereka ketakutan tetapi satu lagi ada satu channel Kristen lainnya yang pertama kali mengunggah channel atau mengunggah konten di mana si linsi Dewi Bulan Munyuk ini makan babi sambil baca surat Al-Fatihah itu tadi nah sebelumnya mari kita tonton dulu apa yang dilakukan oleh linsi sehingga videonya viral dan unggah berkali-kali dan kemudian direaksin juga oleh berita nasional yang ada di Youtube mari kita tonton sahabat nah itu tadi video tangkapan dari channel milik Warta Berita yang kemudian kayaknya dia itu berafiliasi dengan tribun ya dengan golongan tribun-tribun begitu ya nah dari mana sebetulnya video linsi murtad ini ketika dia itu memakan babi semuanya itu berawal dari channel hati yang gembira dan kita sudah mulai berkoordinasi untuk agar oposet ini membongkar siapa pemilik channel hati yang gembira ini tentunya adalah channel provokasi sahabat Iwan Villa boleh cek ke dalam channelnya dia itu ya kalau sahabat Iwan Villa punya fail yang lebih silakan disimpan karena saya sendiri sebetulnya juga sudah menyimpan fail videonya secara utuh ya untuk jaga-jaga barangkali nanti channel ini dia menghapus videonya itu kalau kita makanya kita harus selalu siap ketika ada penghujatan terhadap Islam langsung download videonya jadi jangan sampai kita kalah dengan mereka dan semoga oposet mampu membongkar channel hati yang gembira ini sahabat Iwan Villa inilah videonya ini resepnya dari sang penggugat ya tadi kita sudah baca bismillah dan kita sudah baca al-fateha tinggal disantap nah mari kita ke pokok pembahasannya yang paling penting sahabat Iwan Villa bahwa ini adalah kapturan di mana oposet itu sudah mengunggah siapa sebetulnya si Lindsay Murtad itu tadi dia memberikan penjelasannya seperti ini ini bagus sekali jadi Lindsay itu berawal namanya adalah suniti dia memang berasal dari Indonesia yang sekarang menjadi warga negara Amerika ya sahabat Iwan Villa data pribadinya dibongkar secara detail oleh si oposet ini itu ada nomor WA nya silahkan sahabat Iwan Villa disimpan gitu ya kemudian oposet mengatakan seperti ini Dewi Bulan si Bajingan Tolol ini dulunya seorang muslim namun kemudian murtad dan memilih tinggal di Amerika mempunyai banyak nama dan alias berdasarkan data imigrasi Amerika nama aslinya adalah suniti nama aslinya adalah suniti sahabat Iwan Villa jadi Suniti sendiri pernah menikah dengan Dwayne George Lynn ya itu nomor tah nomor apa itu nomor telepon kayaknya ya dan Dwayne George Lynn ini kayaknya sudah wafat beberapa tahun yang lalu jadi sudah COVID ya kemudian kelanjutannya seperti ini di barisan paling atas itu ada Facebook milik suaminya ya milik Dwayne Lynn gitu ya jadi Lynn itu didapatkan nama dari suaminya dari pernikahannya suniti merubah namanya menjadi suniti Lynn begitu setelah mempunyai anak Melanie Lynn dan Aiden Lynn suniti bercerai dengan Dwayne George Lynn suniti kemudian menikah lagi dengan Durham Larry ya makanya dia kemudian menjadi suniti Durham durhaka kemudian suniti sebelumnya bekerja sebagai broker real estate di Florida suniti juga sebelumnya membuka studio butik Lynn sign and altration ya gak tahu apa itu ya dan hebatnya lagi opposite ini sampai tahu nama aslinya mendapatkan informasi nama itu dari dinas dari Departemen Imigrasi Amerika keren ya memang ya opposite ya semoga opposite ini di dalamnya adalah orang Islam ya dan saya yakin si opposite ini gak bekerja sendiri mungkin dia punya arkanan yang sama-sama hebat soal hacker dan semoga saja di dalamnya dia itu adalah Muslim ya kemudian kelanjutannya adalah seperti ini suniti juga aktif di ministry of deliverance and healing Florida berdasarkan data kependudukan Amerika setelah berpindah tempat akhir suniti tinggal di Crystal Lake Dr. Unit 214 mungkin begitu bacanya ya maaf kalau salah Pompano Beach Florida jangan lupa kirim salam terbaikmu ke Dewi Bulan alias suniti Lin alias suniti Durham kirim juga ke tetangga di Posain Lucy Florida yaitu Catherine Diana Whittaker ini adalah teman atau tetangganya si Lindsay ya sampaikan juga kepada dia salamnya serang juga WA-nya ya sampaikan bahwa si Lindsay ini bukan orang baik-baik dia adalah orang yang suka menghina Islam sampaikan seperti itu tidak apa-apa sahabat Tuhan Villa ya jadi biar sahabatnya itu tahu siapa sebetulnya si Lindsay terkecuali bahwa sahabatnya ini adalah orang yang satu aliran dan satu server dengan suniti Lin ya Wallahu'alam sudah yang penting kita sudah berbuat sesuatu walaupun hanya dengan ujung jempol Anda begitu sahabat Tuhan Villa dan kemudian ada juga itu Stephen Gassow ya itu ada nomor WA-nya ya jadi suniti Lin itu adalah Lin nama suami pertamanya kemudian menikah lagi dengan Durham dan Durham itu adalah suami keduanya dan sepertinya yang O'id itu adalah si Durham ini sahabat jadi Lindsay itu saat ini kondisinya sudah sebagai janda makanya dia kelihatan gatel begitu dan kemudian buat channel hati yang gembira tadi waspadai diri Anda mau tutup channel atau mau melanjutkan channelnya terserah tetapi Insyaallah beberapa hari ke depan OPPOSET akan membongkar channel Anda siapa Anda dan bersiap-siaplah karena Anda sudah men-share video-video yang memprovokasi umat Islam di Indonesia kita tutup wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati